Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial jadi kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang OPPO A16 ini kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata masih belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena lupa akun Google nya disini kita akan menggunakan bantuan kartu SIM untuk bypass akun Google nya dan pada kartu SIM ini harus kita setting pin dulu sebelum kita gunakan untuk bypass untuk setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa gunakan handphone lain kemudian bisa membuat pin melalui menu pengaturan handphone tersebut untuk kartu SIM tersebut kemudian setelah kartu SIM berhasil kita setting pin langsung saja kartu SIM nya kita pasang pada handphone OPPO A16 yang terkunci akun Google nya kita coba untuk rapatkan dulu kartunya kemudian kita pasang untuk SIM tray nya dan kita tunggu setelah kita masukkan kartu SIM ini maka akan muncul tampilan masukkan pin untuk SIM 1 ataupun SIM 2 jika kita pasang pada SIM 2 selanjutnya sampai disini tidak perlu kita masukkan pin SIM nya langsung saja bisa kita lepaskan lagi kartunya dengan cara kita eject SIM tray nya kemudian akan muncul notifikasi belum masuk bisa kita tarik ke bawah notifikasinya sampai muncul notifikasi di bagian atasnya lagi dan di pojok kanan atas ada logo pengaturan kita bisa pilih menu ataupun logo pengaturan tersebut sampai terbuka menu pengaturan pada handphone OPPO A16 ini muncul notifikasi tidak ada SIM yang terinstall kita klik OK saja sampai disini tugas dari kartu SIM nya sudah selesai bisa kita lepaskan dulu kartu SIM nya agar tidak mengganggu selanjutnya kita bisa bypass akun Google nya dengan cara yang sangat mudah pada menu pengaturan ini langsung saja kita masuk ke menu pengaturan tambahan kemudian kita geser ke bawah lagi kita masuk ke bagian cadangkan dan reset kemudian kita reset ke setelan pabrik selanjutnya disini kita pilih hapus semua data kita tunggu sampai ada notifikasi di bagian bawahnya kita pilih hapus data maka otomatis handphone akan restart kemudian akan muncul tampilan wiping data oke kita pilih dua kali ya untuk menu hapus datanya kemudian setelah itu handphone akan restart kita tunggu sebentar bisa kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai muncul logo OPPO kemudian akan muncul proses wiping data di layarnya perhatikan di pojok kiri bawah ada tampilan recovery mode kita tunggu sebentar sampai otomatis muncul tampilan proses wiping data seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses wipingnya selesai setelah proses wiping datanya selesai maka handphone akan restart kembali kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai cukup sederhana untuk bypass akun google pada handphone OPPO intinya adalah kita bisa bypass masuk ke menu pengaturan setelah di menu pengaturan tinggal kita reset aja ke pengaturan default pabrik kenapa tidak bisa melalui recovery mode entah ya yang jelas jika kita lakukan web data via recovery mode maka akun google tidak terbypass namun jika kita lakukan reset kestelan pabrik melalui menu pengaturan maka akun google bisa terbypass dan metode ini bekerja untuk semua seri OPPO terbaru bagi teman-teman yang tidak bisa di bypass menggunakan spesial kode bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 812 pagar mungkin bisa dicoba metode ini intinya masuk dulu ke pengaturan kemudian setelah di pengaturan kita lakukan reset kestelan pabrik dan ini dia setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu disini handphone tidak kita hubungkan ke jaringan internet jadi kita setup secara offline jika handphone masih dalam posisi terkunci akun google-nya maka dia tidak bisa di setup secara offline ketika kita setup dia meminta untuk dihubungkan ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler setelah kita bypass akun google-nya maka pada halaman sambungkan dengan wifi ini bisa kita lewati tinggal kita klik beberapa kali aja di bagian menu lewati di pojok kanan bawah kita klik sekali lagi kemudian kita tunggu sebentar ini dia langsung bisa kita lewati selanjutnya tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita skip aja kita lewati dulu fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu saran aplikasi bisa kita lewati juga kemudian kita tunggu sebentar ini dia selamat datang di color OS handphone sudah berhasil kita setup dan sudah bisa masuk ke tampilan menu akun google-nya sudah berhasil kita bypass sekarang kita bisa meloginkan kembali akun google-nya melalui aplikasi playstore ataupun bisa bikin baru lagi melalui aplikasi playstore juga cukup mudah cara bypass akun google-nya hanya dengan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton